Happy dong Happy dong 2023 Tapi sempet sampai ada fans yang fanatik banget gak sih Kayak ngikutin ke rumah kalian atau seperti apa? Ada Ada fans yang sering kirim kita makanan Oke, serius? Ada nasi padang waktu itu Bener Terus ada yang nge-DM-DM gitu Kayak umpamnya di akun Nanda mana nih gitu Tapi ada yang DM-DM parah juga gak sih? Ya DM ya kalo komentar kan udah sering pasti Kalo DM sih Ada yang parah juga ada Elok ada elok? Apa DM yang paling parah? Apa? Serius? Saya pernah dikata-kata ini tuh Di DM tuh Dikata-katain apa? Ya parah mukanya Parahnya gimana? Elok dulu Serius? Iya itu kebanyakan orang Malaysia Waktu itu Terus selain itu ada lagi gak elok? Ada kirim gambar-gambar yang gak jelas Oh kalo Nanda dulu nih Nanda Nanda ada gak? Aku paling lebih sering ada yang kirim gambar yang gak jelas Gambar yang jelas Gambar batu Batu hitam gitu Gambar batu hitam sama tongkat gitu Serius? Iya serius Langsung kita blokir aja Ini kita pakai kata ganti ya Batu dan tongkat hitam ya Semoga yang nonton ngerti ya Kalo dona Kalo dona Kalo dona Karena aku itu Menggantikan posisi personil yang lama Aku kan termasuk baru Di mereka Nah itu adalah Seling-seling sedikit dulu tuh Kayak yang wujat Bandingin personil Ngomong-ngomong Ya itu yang wujat bukan netizen Iya orangnya Hahaha Aku gak sebut lu ya Aku gak sebut Ya Ngomong masih Lebaran Selain itu ada yang parah gak sih Kayak elok dan Nanda? Enggak 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 Terus banyak haters orang Malaysia Oh Kayak gitu Kayak gitu tadi Oh Oke oke Terus kamu menyikapin Yang Isi-isi DM yang Parah-parah itu seperti apa? Tapi tuh sempet Kaget ya Terus aku Sempet curhat ke manajemen Gapapa biarin Gapapa biarin Eh kalian tuh ya netizen Kalo Apa-apa gak suka tuh Skip aja Hahaha Ya jangan gitu Gak jelas tau Iya Kita harus cinta Generasi Indonesia Iya Kalo Nanda Nyikapinnya gimana? Nyikapinnya Yaudah cuekin aja ya Gak usah ditanggapin Nanti ngembal-ngembal Cukupin Nanti ngembal-ngembal Ngembal Terakhir Seberapa bersyukurnya Kalian bisa tergabung Di bawah benderanya Triomacan Di generasi ketiga ini nih Dari Dona dulu deh Dona-Dona Kalo Dona Sangat bersyukur banget Disini Menambah pengalaman Dona Terus juga bisa Mengembangkan karir Dona disini Untuk di bidang nyanyi Tentunya Terus juga Banyak lah Pengalaman yang Dona Dapet disini Kalo Elok Kalo aku Alhamdulillah Bersyukur banget Karena Elok Diberi kepercayaan Untuk memegang nama Triomacan Dan Ini kesempatan bagi Elok Untuk Membanggakan Kedua orang tua Dan Berkarir Tentunya Kalo Nanda Dan Alhamdulillah Sangat bersyukur banget Karena kan ini Cita-cita Nanda Dari Waktu Dan Orang tua Nanda Menaruh harapan besar Jadi Cita-cita Nanda Jangan lupa subscribe ya Tengah Tengah Tak Tengah 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 Tengah